Pejabat tinggi dari delegasi China Lee Homsong menyusul kunjungan Menteri Pertahanan Rusia di Korea Utara pada Rabu 26 Juli 2023. Ada apa para petinggi negara itu berkunjung ke Korea Utara? Keduanya ternyata menghadiri peringatan 70 tahun Perang Korea pada tahun 1950 hingga 1953. Momen perang itu dirayakan oleh Pyongyang sebagai hari kemenangan perang, sekaligus pembebasan tanah air di bawah kepemimpinan Kim Il-sung. Menteri Sergei Soe-i-gu tiba di Korea Utara pada selasa 25 Juli 2023. Sementara Lee Homsong melakukan perjalanan menuju Korea Utara pada Rabu 26 Juli 2023 pagi. Korea Utara memang sengaja mengundang delegasi dari China dan Rusia untuk ikut menonton parade militer di Pyongyang agar mereka bisa melihat rudal yang dipamerkan oleh Kim Jong-un. Sebab, Kim menyebut rudal negaranya adalah rudal yang paling kuat. Kim juga merasa bangga bisa membawa pejabat China dan Rusia untuk menyaksikan parade besar-besaran yang menampilkan barisan blok tentara dan tank milik Korea Utara. Kim menilai hal itu sebuah pencapaian besar yang bisa ia tunjukkan kepada rakyatnya dalam mengenang momen perang Korea. Kim menilai hal itu sebuah pencapaian besar yang bisa menonton!